selamat menikmati nah guys, proses pembuatan salai itu dimulai dari ikan nah ikan yang kita pakai saat ini adalah ikan patin nah kita pakai ini proses ya, kita buang mulut ke risipunnya selanjutnya, nah ini bensangnya kita buang nah terus setelah cukup banyak, dicuci sudah langsung dicuci nah ini sampai bersih ini sedang membuat salai salai ikan patin dan patin ini patin musih ini ini prosesnya jadi bu, gimana bu, proses pembuatan salai ini? jadi guys, untuk pembuatan ikan salai ini? jadi patin ini, yang pertama itu menyediakan ikannya yang kedua, ikan tersebut dibersihin ya dibersihkan, setelah dibersihkan dibuang isi perut dan lainnya kemudian disi perut dan lainnya kemudian disiangkan menurunkan air yang setelah dibersihkan selanjutnya yaitu menyediakan tempat pembakaran pengasapan nah ini pengasapan 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 jadi dibuat tempatnya seperti ini jadi apinya nggak boleh terlalu besar terus atasnya dilapisi kawat nah ikannya diletakkan di atasnya seperti ini ini prosesnya nah kalau mau yang kering bener itu sekitar dua hari dibat seperti ini ini bukan ikan panggang tapi ikan salai guys jadi prosesnya membutuhkan sekitar waktu satu hari jadi selain kering kali ini sebenarnya bener-bener kering sudah bisa di perlihatan matang seperti ini guys ini atau seperti ini nah ini ini udah kering itu kita angkat tapi lebih bagusnya lagi itu satu hari lagi kita asetin tapi berhubungan ini udah sore kita angkat dan kita letakkan di seperti ini guys nah ini selesai salai-salai ini inilah salai patin khas disimpan guys kalau sudah kering itu bisa lebih dari setengah tahun disimpan jadi salah ini sangat bagus vitaminnya kandungan gizinya tersimpan terus ini bagus juga untuk ibu-ibu dikesemsi oleh ibu-ibu yang sedang menyusui menurut cerita orang-orang kita tahu bahwa makan kesalah ini akan memperbanyak asli oke guys mungkin sampai di sini proses pembuatan selamat menikmati